Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Nah, jumpa lagi pada pelajaran selanjutnya Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Pelajaran 10 Kisah Teladan Lukman Submateri Siapakah Lukman? Nah, anak-anak sebelum memulai pelajaran Kita awali dulu membaca doa Bismillahirrahmanirrahim Nah, anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Anak-anakku sekalian dapat mengetahui Kisah Teladan Lukman Siapakah Lukman? Lukman adalah hamba Allah SWT yang soleh Taat beribadah kepada Allah Ia tidak menerima kenabian Tetapi menjadi seorang ayah pilihan Lukman berkebangsaan Habsi Berasal dari kota Sudan Ayah Lukman bernama Bawra bin Nahur Tubuhnya pendek Lukman hidup selama seribu tahun Ia menjadi guru Nabi Daud Alayhi Salam Sebelum diangkat menjadi Nabi Pekerjaan awal Lukman adalah Sebagai tukang kayu Pengembala domba Dan penjahit Lukman memiliki kekuatan Dan mendapat hikmah dari Allah SWT Sehingga Nasihat yang disampaikan kepada anaknya Diabadikan di dalam Al-Quran Nama Lukman tentunya sangat familiar Bagi seluruh umat Islam Selain karena Allah SWT Mengabadikan namanya Menjadi nama salah satu surah dalam Al-Quran Yaitu surah Lukman Yang menempati urutan ke-31 dalam Al-Quran Nasihat-nasihat bijaksananya Kepada sang anak Yang bersumber dari ilmu hikmah Dari Allah Juga diabadikan Allah Pada rangkaian ayat Di dalam Quran surah Lukman Ayat 12 sampai 19 Nah anak-anak Inilah salah satu kisah Lukman yang paling populer Yang menjadi teladan Bagi umat Islam Dalam menjalani kehidupan Cerita singkat tentang Lukman Lukman menunggangi keledai Lukman menunggangi keledai Dan menyuruh putranya berjalan Menuntun keledai Sekelompok orang yang menangkap Pemandangan tersebut Menurut mereka aneh Segera berkomentar mencaci Anak kecil itu menuntun keledai Sedang orang tuanya Duduk nyaman di atas keledai Alangkah sombongnya Dan congkak orang tua itu Lukman pun berkata Putra ku Coba dengar Apa yang mereka katakan Lukman lalu bergantian Dengan putranya Kini giliran Lukman Yang menuntun keledai Dan putranya naik di atasnya Mereka melanjutkan perjalanan Hingga bertemu sekelompok orang Tak pelak Orang-orang pun segera angkat bicara Setelah menangkap pemandangan Yang tidak nyaman Di mata mereka Lihatlah Anak kecil itu menaiki keledai Sementara orang tua itu Malah berjalan kaki menuntunnya Sungguh Alangkah buruknya Ahlak anak itu Lukman kemudian berkata Kepada putranya Anakku dengarlah Apa yang mereka katakan Mereka berdua Melanjutkan perjalanan Kali ini Keduanya menaiki keledai mungil itu Mereka berdua Terus berjalan Hingga melewati Sekelompok orang Yang duduk-duduk Di pinggir jalan Lagi-lagi Mereka unjuk gigi Saat melihat Lukman dan putranya Dua orang itu Naik keledai berboncengan Padahal mereka Tidak sedang sakit Mereka mampu Berjalan kaki Ah betapa mereka Tak tahu Kasian pada hewan Sindir seseorang Yang melihat Lukman Lihatlah Apa yang mereka katakan Wahai puteraku Lukman kembali Menesehati putranya Tanpa menghiraukan Cacimaki Orang-orang itu Lukman dan putranya Kembali Melanjutkan perjalanan Terakhir kali Mereka berjalan kaki bersama Sambil menuntun keledai Subhanallah Lihat Dua orang itu Menuntun keledai bersama Padahal Keledai itu Sehat dan kuat Kenapa mereka Tidak menaikinya saja Ah betapa Bodohnya mereka Dengarlah Dengarlah Apa yang mereka katakan Bukankah Telah aku katakan Padamu Lakukan Apa yang bermanfaat Bagimu Dan jangan Kau hiraukan Orang lain Aku harap Kau bisa Mengambil pelajaran Dari perjalanan ini Kata Lukman Mengakhiri Perjalanan Bersama putranya Nah Anak-anak Itulah sepenggal cerita Dari kisah Lukman Menunggangi keledai Apa hikmah yang bisa dipetik Dari kisah tersebut Adalah bahwa manusia Haruslah menjadi orang yang kuat Sehingga memiliki Penderian yang teguh dan kokoh Tidak goyah Dengan terpan angin Tak lapuk oleh hujan Dan tak lekang oleh panas Nah Anak-anak Setelah kita mempelajari Tentang kisah teladan Lukman Ibu guru akan memberikan Evaluasi Atau soal-soal Nomor 1 Siapakah Lukman? Nomor 2 Apa nasihat Lukman terhadap anaknya? Nomor 3 Apa hikmah dari sepenggal Kisah Lukman menunggangi keledai? Empat Apa pekerjaan Lukman? Lima Tuliskan contoh Perilaku yang mencerminkan Teladan Lukman Sekian dan terima kasih Sampai jumpa minggu depan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih